Intro Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today, I will translate the video for midterm exam of interpreting license. Okay, let's watch. Listen to me, rich people think different. So what I will put in your head today is rich people so you can get to understand the only difference between successful people and not. It's just how they think. Rich people think different. Quit letting people tell you you got to get qualified in another program. You don't need another program to be successful. You need to change the way you think. So here's the deal. The problem with becoming a millionaire is that when you decide that you want to be a millionaire you immediately start thinking How can I become a millionaire? Well, that thought don't just pop into your head. So you get frustrated and you don't become a millionaire. And you start thinking maybe this isn't a God or as soon as I think how I will make a million dollars. You can't think of how to make a million dollars. Do you know if you know how to make a million dollars I must choose when you make it by Friday. When you don't make it by Friday. But suppose I told you how to become a millionaire with what you have. Because here's the deal. All of you have everything that takes you to become rich. You just don't believe it. You just don't believe it. Now you can develop this theory What are they doing? I am a way of becoming you. first of all all of you God gave me the gift. God gave you the gift. Father did not give you the gift. It's God that God gave you He is God He格 You are Man Ketika dia menciptakanmu, dia menaruh bakat di dalammu. Dia tidak menyembunyikannya dalam lautan, tidak di atas gunung, bukan juga di bawah batu-batuan. Kamu tidak perlu mengubahnya. Tuhan menyimpan apa yang kamu perlukan di dalammu ketika kamu lahir. Semua dari kamu memiliki bakat, tapi kamu harus melakukan sesuatu dengan bakatmu. Sesuatu yang Tuhan berikan padamu pada saat lahir adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan sebaik mungkin dengan jumlah usaha yang panas sedikit. Itulah bakatmu. Jika kamu melakukan yang lain daripada itu, maka kamu membuang waktu. Apakah kalian mendengar saya? Kalian membuang waktu. Ketika alarm menyalah di pagi hari dan itu menguat kamu setiap pagi, itu adalah karena kamu tidak melakukan bakatmu. Kamu berlawanan dengan maksud Tuhan menciptakanmu. Apakah kebanyakan dari kalian mengetahui bakatnya masing-masing? Siapa di sini yang tidak mengetahui bakatnya? Berikan saya memberitahu apa yang harus dilakukan. Pulanglah hari ini, janganlah berbicara dengan orang lain, duduk dan bercakap dengan dirimu sendiri. Hal apa yang aku dapat lakukan dengan yang terbaik, dengan jumlah usaha yang panas sedikit? Ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Kamu sudah cukup dewasa, kamu sudah bertumbuh. Saya tidak peduli apakah itu networking, saya tidak peduli apakah kamu menjaga anak, saya tidak peduli apakah itu menutupkan warna-warna, saya tidak peduli apakah itu menutupkan warna-warna. Tidak ada masalah mereka, karena kamu berbakat dalam hal itu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mengidentifikasinya. Jika kamu mengidentifikasi bakatmu, biarkan saya bertanya-pertanyaan kepada kamu. Kalian merupakan bakatmu, jika kamu melakukannya untuk orang lain, apakah menurut orang itu akan memberikan 10 dolar untuk bakatmu? Hanya 10 dolar. Apakah kamu bisa menjaga anak untuk 10 dolar? Apakah kamu dapat memotong rambut untuk 10 dolar? Apakah kamu dapat memotong rambut mereka untuk 10 dolar? Atau kamu dapat memotong ayam untuk makan malam untuk 10 dolar? Atau kamu dapat melakukan sesuatu untuk 10 dolar? Semuanya, bukankah kalian memiliki sesuatu hal yang dapat dibayar dengan 10 dolar? Jadi sekarang, jika kamu memiliki sesuatu hal yang dapat membuat seseorang bersedia untuk memberi 10 dolar, inilah caranya. Dinamakan dengan kelipatan sepuluh. Kamu tidak perlu mencerita bagaimana caranya menjadi senjata-senjata. Kamu hanya perlu mencari tahu apa yang akan kamu ingin lakukan untuk 10 dolar. Kamu tidak perlu mencari tahu dengan itu, hanya melakukan 10 dolar. Setelah melakukan 10 dolar, lakukanlah 10 dolar. Apapun itu, jagalah beberapa anak 10 dolar. Lakukan 10 kali lagi, kamu dapatkan 100 dolar. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan 100 dolar? Tunggu, lakukan 10 kali dolar. Kamu tidak akan merasa rumit dengannya. Lakukan 10 dolar. Apapun yang kamu lakukan untuk mendapatkan 100 dolar, Dapatkan 100 dolar. Jangan belakang. Jangan belakang, lakukan 10 dolar. Jangan belakang, lakukan 100 dolar. Tunggu, permasalahkan. Jika kamu lakukan 10 kali lipat lagi, kamu akan memiliki 100 dolar. Kamu mungkin akan perlu untuk memperkerjakan beberapa orang untuk melakukannya. Kamu harus mencerita tentang bagian itu. Tetapi yang perlu kamu lakukan hanyalah melakukan yang kamu lakukan untuk 10 dolar. Saat kamu dapatkan 100 ribu dolar, jika kamu lakukan 10 kali lipat lagi. Oke, thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you. Bye, see you.